Tentang-tentang umur tujuh tahun atau sebelum balik, selagi tidak dosa, kan gitu ya? Bukan berarti kalau selagi tidak dosa, lalu kita buat dosa kemudian boleh. Yang dosa ibunya enggak ngajari sholat. Misalnya, anakku, kamu masih tahun, kamu kan belum balik. Jadi kamu belum dosa, maka cepatnya kamu banyak. Kecil tidak wajib berpuasa. Akan tapi kita wajib mengajari kita, bukan dia wajib. Kita wajib mengajari semua kewajiban di saat mereka usia tujuh tahun. Kita wajib mengajari anak kita waktu mereka umurnya tujuh tahun. Diajak diajari sholat, termasuk ibu yang soleha, diajari menutup aurat. Biarpun bagi dia belum wajib, tapi kita wajib. Kalau seorang tua tidak mengajarinya, maka dosa. Tapi cara mengajarinya sesuai dengan kemampuannya dong. Ya namanya anak kecil tujuh tahun, pakai keruduk, lepas-keruduk, lepas. Karena panas, belum biasa. Yang penting selalu ngintakan, sayang pakai. Belum bisa dimarahi, karena masih tujuh tahun. Belum bisa dimarahi, pakai lepas, disanjung saja. Kamu ini pokoknya ini, ikut Nabi Muhammad, ikut gini, disanjung umur tujuh tahun. Jadi selagi umur tujuh tahun, memang dia belum dosa. Tapi kita wajib mengajari yang wajib, diajari sholat. Termasuk menjauh yang haram. Ini sebenarnya sangat jelas. Bukan berarti mentang-mentang umur tujuh tahun, atau sebelum balik. Lapan tahun, belum balik. Selagi belum balik, kan tidak dosa. Kan gitu ya? Bukan berarti kalau selagi tidak dosa, lalu kita biarkan tidak sholat. Bukan selagi tidak dosa, kemudian kita biarkan tidak menutup aurat. Tidak boleh, yang dosa ibunya tidak mengajari sholat. Tidak ada. Misalnya, anakku, kamu masih umur tujuh tahun, lapan tahun. Kamu kan belum balik. Jadi kamu belum dosa, maka cepatnya kamu nyuri yang banyak. Ini salah faham. Atau mau naaf, kau boleh berzina. Ada tidak? Kau boleh mabuk. Tidak ada. Dosa orang tuanya membiarkan yang dosa orang tuanya. Maka wajib orang tua mengajari, tapi tidak wajib bagi sang anak. Maka dari itu termasuk bab puasa, wajib bagi sang anak itu, wajib bagi anda membiasakan sang anak puasa, maka tidak boleh anda paksa. Selagi tujuh tahun, anda himbo dengan senang. Kalau anda melihat di jam dua belas, sudah mulai lemes, anda tidak boleh paksa. Memaksa halus itu tidak boleh. Memaksa halus itu tidak boleh. Jangan dipaksa, biarpun halus tetap maksa. Kalau sampai maghrib, sepeda. Memaksa lemes, sakit. Karena dia demi sepeda. Karena bapaknya pelit banget, dari kemarin tidak dibelikan sepeda. Jadi itu tidak boleh juga. Kasih motivasi, nanti saya kasih duit. Pokoknya sampai selesai maghrib. Sementara anak sudah tampak lemes. Lemes, tidak bisa. Jadi kalau lemes, kalau anak kecil, diajari. Jam sembilan kayak lemes, sayang. Lemes, lah, per mi. Sudah. Kalau begitu, kamu sahur yang kedua. Sehingga sahurnya jam 12. Nanti tunggu dulu, sayang ya. Nanti sahur yang kedua. Dua. Atau bukanya jam 12. Namanya itu kalau orang Jawa Timur, itu adalah saya ingat. Wah, sobat beduk. Beduk itu jam 12, bunyi-beduk bunyi. Dengan, deng-deng-deng itu anak kecil suruh buka. Anak yang 7 tahun, yang belum kuat, wah, puasa. Itu namanya tidak ada puasa beduk itu aslinya. Rupanya setelah kami cermati, hari ini adalah puasa tarbiah, puasa pendidikan. Yang tidak boleh, Anda biarkan anak-anak makan liar. Tidak boleh. Harus Anda ajari. Tidak boleh makan. Biarpun ternyata sahurnya Anda jadikan jadwal tiga kali. Jam 9 sahur lagi. Jam 2 sahur lagi. Jam 5 sahur lagi. Tidak apa-apa. Karena mendidik. Yang penting dia, jangan Anda bebaskan dia. Kalau Anda bebaskan dosa. Berarti orang tuanya tidak pernah ngaji ini. Kamu kan belum wajib. Bebas. Oh, tidak. Kamu kan puasa. Laper. Sahurnya satu jam lagi dong. Ditunda sedikit. Wah, tambah lahap itu nanti makannya. Namanya puasa. Kalau ini anak kecil. Kalau ada bapak-bapak minta puasa jam 12. Bukan puasa dikasih beduk. Tidak ada puasa beduk bagi anak dewasa. Paham ya? Jadi anak kecil tidak wajib puasa. Tapi kita wajib mengajarinya. Kalau 10 tahun lebih. Seharus sudah mulai kita tekur. Kapan seseorang sudah wajib berpuasa? Kalau sudah balik. Seorang wanita had di usia 9 tahun ke atas. Atau keluar mani. Seperti itu. Ini babnya had. Atau usia 15 tahun ke atas. Biarpun tidak had. Kalau tidak sudah 15 tahun ke atas. Pasti sudah balik. Biarpun tidak keluar darah had. Selesai. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbamu